Aku cinta banget sama produk ini Jadi sebenernya kamu sadari Kalo saat kamu cuci muka gitu ya Terus kamu kayak Sedang lagi memijat-mijat wajah kamu gitu loh Jadi kayak kulit kamu Peradaan darahnya pun menjadi relax Saat kita aplikasikan ke kulit Kulit kita tuh terasa sejuk banget Kayak lagi pake es batu Ditempel ke kulit kita So, lebih baik-baik mencegah daripada mengobati Gunakan sunscreen Hi guys, welcome back again to my youtube channel Andella Romelia Untuk kamu yang masih Baru di youtube channel aku Jangan lupa guys untuk subscribe youtube channel ini Dan kalo udah subscribe Jangan lupa di like videonya Kalo udah di like, aku juga punya instagram loh guys Jadi nanti setelah nonton video klip ini Langsung aja mampir di instagramku Andella Romelia Nanti linknya aku simpan di description box di bawah So, kalian bisa langsung klik aja Oke guys Langsung lanjut aja kita ke videonya So guys Di video kali ini aku akan menunjukkan Aku sebenernya udah merangkum 5 basic skincare yang wajib banget kalian gunakan ya Sebagai pemula Jadi sebenernya skincare itu variannya banyak banget Tapi ini ada 5 basic yang wajib kamu pake sehari-hari Apa aja sih skincare yang pertama Oke skincare yang pertama adalah Facial wash Aku yakin kamu semua udah menggunakan kan Facial wash Nah facial wash ini adalah pencuci wajah, pencuci muka Yang biasanya kita aplikasikan bersihkan dengan air Nah apa aja sih manfaat dari facial wash ini Yang pertama manfaatnya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran Debu, polusi, keringat atau makeup yang menempel di kulit Jadi karena kalau misalnya kotoran terlalu banyak di wajah Itu bisa menimbulkan sebum yang berlebihan Sebum yang berlebihan bisa membuat kulit kamu berminyak dan tumbuh jerawat Jadi kalian wajib untuk cuci muka setidaknya dua kali sehari ya Sebelum beraktivitas atau saat kulit kamu udah kotor banget Tetap pulang dari kantor atau sekolah ya Terus yang kedua adalah Manfaat facial wash itu bisa menstimulasi darah Which is membuat relax wajah Jadi sebenernya kamu sadari kalau saat kamu cuci muka gitu ya Terus kamu kayak sedang lagi meminjat-minjat wajah kamu gitu loh Jadi kayak kulit kamu peradaan darahnya pun menjadi relax So sebenernya itu bener-bener bermanfaat untuk otot wajah kita Kemudian yang selanjutnya Facial wash juga bermanfaat untuk melembutkan pori-pori Kita kan punya banyak banget pori-pori Nah facial wash itu melembutkan Jadi kayak pada saat kita pegang pori-pori kita Di sini biasa paling banyak ya Itu gak kasar Seperti itu guys Nah produk skincare lainnya yang wajib kamu ketahui adalah Micellar water Sebenernya manfaat micellar water itu sama dengan Facial wash Hanya saja bedanya Micellar water itu membantu untuk membersihkan kotoran-kotoran Yang tidak bisa terangkat hanya dengan menggunakan facial wash saja Jadi kayak contohnya nih Ini kan masker aku waterproof Jadi kalau misalnya pakai facial wash Cuci dengan air aja Itu gak hilang Jadi aku pasti menggunakan micellar water Gimana sih cara pakainya micellar water? Gampang banget temen-temen bisa langsung aja pakai kapas Terus langsung diaplikasiin deh Gampang banget kan? Itulah produk skincare yang kedua So next lagi ke produk skincare yang ketiga Ini adalah favorit aku banget Yaitu ini dia Toner atau penyegar Nah ini beda lagi nih manfaatnya dari micellar water Walaupun cara pengaplikasiannya sama Tapi dia punya manfaat yang beda banget loh Dan aku cinta banget sama produk toner dan penyegar Apa aja sih manfaatnya? Nah manfaat yang pertama adalah Toner bisa membersihkan sisa-sisa cleanser atau micellar water ya Jadi kayak masih ada yang belum terangkat Diangkat Tapi sebenarnya manfaat utamanya adalah Untuk menyegarkan dan mendinginkan wajah Jadi emang ini cukup berbeda ya Kalau kita pakai penyegar ini Saat kita aplikasikan ke kulit Kulit kita tuh terasa sejuk banget Kayak lagi pakai es batu ditempel ke kulit kita Tapi es batu kan dingin banget Ini ya versi segarnya Selain untuk menyegarkan Dia juga bisa mengencangkan pori-pori loh Jadi misalnya ada pori-pori yang kebuka banget ya Karena habis kayak kotor Kena panas gitu Nah dia di aplikasinya pori-porinya Yang kamu merasa pori-pori besar Dia bisa mengencangkan dan mengecilkan Seperti itu Jadi aku cinta banget sama produk ini Kemudian untuk produk ketiga Aku disini merekomendasikan sunscreen Nah banyak banget orang yang gak tau sebenernya Seberapa penting sunscreen itu Well Sunscreen itu memiliki manfaat Untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari Jadi hadar lah sih kamu Kalau kita beraktifitas sehari-hari Bahkan kalau dalam rumah ya Kulit kita tuh terpapar sinar matahari Nah contohnya aja nih Bayangin tangan kita Kita simpen kayak gini ya Di bawah matahari Terkena sinar matahari Coba 1 menit aja pas kamu lihat Ya Allah kulit kamu langsung kusam Hitam Pas kamu pakein kuku Apa Pas kamu cakar kulit kamu langsung putih Itu karena kulit kamu kering Terkena dengan sinar matahari And then aku merasa ini wajib banget kita gunakan Karena aku pernah nanya ke seorang dokter Dok Sunscreen itu sebenernya penting gak sih kita pake Harus kita pake sehari-hari ya And then dokternya bilang Yes Sunscreen harus dipake sehari-hari Karena sunscreen Kalau kita gak pake sunscreen itu Tubuh kita memiliki resiko yang lebih tinggi Untuk terkena Kanker kulit Dan kanker kulit itu Penyakit yang mematikan So Lebih baik mencegah dan mengobati Gunakan sunscreen And then Yang terakhir Yang kelima adalah Ini adalah produk-produk-produk Skincare Yang paling Aku Sangat I cannot live without it Which is Ayo coba tebak apa Nah ini dia Moisturizer Sama Aku gak bisa hidup Tanpa moisturizer Aku yakin Kamu juga Beberapa dari kamu Juga gak bisa hidup Tanpa cream Atau apalah itu Produk yang udah nempel Di kulit kamu So Moisturizer itu Manfaatnya apa aja sih Sebenernya Gampangnya Dia menjaga Kelembapan kulit Jadi kan kulit aku normal Cenderung kering ya Jadi kalau misalnya Gak pake moisturizer Kulit aku tuh kering banget Dan Bahaya banget loh guys Kalau kulit kering Karena kulit kering itu Bisa mengakibatkan Kerutan-kerutan di wajah Terutama kerutan di mata ya Karena mata tuh sering cepat kering Dan kerutan itu Gak bisa hilang guys Aku gak tau Kalau operasi mungkin bisa hilang Tapi mau kamu Udah ada kerutan Mau pake skincare apapun Itu gak bisa hilang So Disini aku mau ajak lagi Lebih baik kita mencegah Kerutan terjadi ya Jadi bagi kamu Yang memiliki kulit kering Moisturizer itu adalah Produk yang wajib Kamu gunakan Seperti itu Dan aku juga punya informasi Karena moisturizer ini Juga bisa menjadi Base atau dasar Dari makeup Jadi sebelum Ini ibaratnya kulit kita Sebelum kita Make up Kita layer dulu Pake moisturizer Terus kita makeup Jadi makeup Di atasnya Jadi makeupnya itu Gak langsung menyentuh Kulit kita Seperti itu Aku cinta Moisturizer So itu dia Kelima dasar Skincare yang wajib Kamu miliki Di rumah Aku langsung Buat kesimpulan lagi ya Yang pertama Kamu wajib memiliki Cleanser Atau pembersih wajah Dimana Manfaat utama dari cleanser Adalah untuk Menghilangkan kotoran Yang menempel Di wajah Yang kedua Micellar water Ini juga memiliki Manfaat untuk Menghilangkan kotoran Yang tidak bisa Dihilangkan Hanya dengan Menggunakan air Saja Contohnya Mascara waterproof Atau lipstick Yang sangat Matte banget Mempel banget Di kulit Seperti itu Yang ketiga Ada produk Yang namanya Toner dan penyegar Yang memiliki Manfaat utama Untuk menyegarkan kulit Dan ada sunscreen Yang bermanfaat Untuk menjaga kulit Kamu dari papanan Sinar matahari Dan Yang terakhir Ada moisturizer Yang bermanfaat Untuk menjaga Selambapan kulit Kamu So Itu dia Sekilas informasi Yang bisa aku berikan Kepada kamu hari ini Semoga info ini Bisa bermanfaat Untuk hidupan kamu Sehari-hari Dan jangan lupa Guys Semangat untuk hidup Dengan sunscreen Karena Kulit kita cuma satu Kita harus lindungi Mulai dari sekarang Thank you very much Guys Sudah nonton Youtube videoku Yang ini Dan aku mau ajak Teman-teman Untuk you nonton juga Video channelku Yang lainnya Karena aku akan Senang banget Kalau teman-teman Bisa Mendapatkan manfaat Dari Youtube-youtube Aku yang udah aku sharing Dan Thank you very much For watching guys And I will see you In my next video Jangan lupa Untuk Like juga Dan subscribe Video Youtube ini Bye